Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, di kesempatan kali ini, SantoMTC mau berbagi tip ya guys Yaitu dalam anda memilih cetakan kue pukis ya guys Untuk memilih cetakan yang bagus disini akan saya jelaskan ya guys Beberapa tip ya, supaya anda tidak salah dalam memilih cetakan kue pukis ya guys Oke, untuk yang pertama disini saya tuliskan yaitu dalam memilih cetakannya Untuk beratnya itu, lebih berat lebih bagus ya guys Beratnya kisaran di antara 2 kg lebih ya guys Kalau bisa lebih dari 1 kg ya guys Karena kalau untuk di bawah 1 kg itu, biasanya untuk cetakannya itu tipis ya guys disini Ini untuk cetakan LKS75 ya disini ya Ini barang yang saya jual ya guys, ini untuk barangnya, popotnya di kisaran 2 kg lebih 2 on ya guys Yaitu 2,2 kg ya Ini untuk barangnya tebal ya guys Ini untuk tebalnya sekitar 7,5 ml ya Lumayan berat guys ini Ini kalau tebal seperti ini, anda untuk memasak kue pukis itu Kalau cetakannya sudah benar-benar panas itu Untuk memasak lebih cepat matang ya guys Kalau anda memilih cetakan yang tipis, ya jelas pasti harganya lebih murah ya Nanti efeknya itu anda harus pandai mengatur pengapian kompornya ya guys Karena kalau tipis itu, panasnya itu biasanya menggerombol disini ya guys Tapi kalau tebal, anda sudah memanaskan cetakan kue pukis Pertama menggunakan api sedang Nanti kalau tinggirnya sudah benar-benar panas Anda kecilkan apinya Nanti baru memasak kue pukisnya dengan api kecil saja Ini sudah mumpuni ya guys untuk memasak kue pukis ya Karena pukis itu menurut saya tidak membutuhkan api besar ya guys Cuma membutuhkan panas yang maksimal Supaya kuenya itu bisa matang dengan rata ya guys Kalau cetakannya kepanasan Biasanya efeknya nanti kuenya bisa gosong ya guys Itu yang pertama ya Pilihlah cetakan yang tebal ya guys Untuk tipis yang kedua Pilihlah bahan yang mudah menyerap panas ya guys Mudah panas ya Dan nanti untuk panasnya itu lebih awet ya Dengan bahan yaitu aluminium cor ya guys Ini ya Bahannya aluminium di cor ya Ini sebenarnya untuk bahannya Tadinya untuk awal dari pabriknya itu Tidak sehalus ini ya guys Namun ini sudah saya poles lagi Jadi ini barangnya sudah halus ya guys Untuk dalam-dalamnya juga lebih halus ya guys Jadi ini dipegang itu sudah tidak kasar ya guys Ini sudah saya amplas cuci ya Nanti kalau ada yang mengsan biasanya Akan saya oleskan telur ya guys Kalau memang dibutuhkan untuk siap pakenya ya Kalau belum siap pakai nanti biasanya saya kirim seperti ini ya Tergantung requestnya ya Oke yang kedua yaitu bahannya aluminium ya Karena bisa menyimpan panas lebih lama ya guys Dan untuk yang ketiga Yaitu pilihlah cetakan yang benar-benar presisi ya guys Terkadang juga ada cetakan yang untuk proses pengecorannya itu Kanan dan kirinya itu tidak presisi ya guys Jadi kita harus pandai memilih cetakan yang benar-benar presisi ya untuk lubangnya Karena kalau finishingnya tidak presisi Misalkan bawahnya agak menjorong ke dalam Bawahnya agak lebar Nanti efeknya itu pukis kalau diangkat itu agak susah ya Kalau seperti ini Untuk atasnya sama bawahnya itu beda Satu atau dua mili ya guys seperti ini ya Jadi nanti kalau diangkat itu pukisnya lebih mudah ya guys keluarnya ya Oke seperti itu ya Untuk pemilihan lubangnya harus presisi ya seperti ini Oke dan bagaimana kalau bahannya yang teflon ya Kalau teflon itu biasanya untuk beratnya kurang berat ya Itu paling diangka satu kiloan ya Bahkan satu kilo lebih apa enggak ya itu ya Saya belum pernah pegang ya Tapi saya lebih suka pakai yang aluminium cor ya Karena satu panasnya lebih merata Dan yang kedua biarpun ini tidak Untuk memasak kue pokis Dengan api kecil pun ini bisa Menghasilkan panasnya luar biasa ya guys seperti ini ya Kalau pakai teflon itu agak tipis ya Kemarin saya beli cetakan teflon itu Agak tipis dan itu membutuhkan waktu yang lama Untuk matangnya ya dan pengapiannya pun kita harus pandai mengaturnya ya Karena kalau kita tidak atur yang kecil Tengahnya pakai kompor biasa Nanti efeknya itu untuk kue pokisnya bisa bawahnya kosong ya guys Jadi kita harus pandai mengatur apinya Kalau cetakannya tipis ya guys Oke segitu dulu Barangkali Anda membutuhkan cetakan-cetakan kue pokis Saya menyediakan berbagai macam tipe ya guys Untuk info cetakan kue pokis bisa tanya-tanya Lewat nomor di bawah ini Atau juga bisa cek langsung di toko online saya ya guys Santo MTC Store ya guys Oke sekian dulu dari saya Semoga video ini bisa bermanfaat Jangan Anda salah memilih cetakan ya Karena cetakan itu berpengaruh kepada kue pokis yang Anda hasilkan ya Dan untuk pengapiannya pun Anda kalau menggunakan cetakan yang tipis Jadi Anda harus pandai mengatur apinya ya Supaya pokisnya itu tidak kosong di tengah ya guys Kalau bahannya tebal insya Allah Untuk api kecil besar pun pasti untuk tengah dan samping bisa matang dengan sempurna ya guys Oke sekian dulu dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai Kali ini Santo MTC habis pemolesan kuning telur ya guys Ini kecetakan pokis LKS 75 ya guys Ini kebetulan ada yang pesan lagi ya guys Ini ada 2 PCS LKS 75 ya guys Ini untuk teksturnya sudah saya amplas ya guys Dan sudah saya cuci Dan ini adalah Dan ini adalah proses yang terakhir ya guys Yaitu pengolesan kuning telur ya guys Dengan pengolesan kuning telur ini nanti cetakannya itu sudah anti lengket ya guys Jadi ini barangnya datang itu Anda sudah siap buat mencetak kue pokis ya guys Monggo buat Anda yang ingin berusaha kue pokis langsung saja bisa hubungi nomor di bawah ini Atau cek langsung di toko online saya Santo MTC Store ya guys Oke sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh